Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Banyak dari mereka yang menganggap kami-kami Yang membahas polemik nasab ini karena ada unsur kebencian Kami-kami yang membahas polemik nasab habaib Ini karena ada kedentian di dalam hati Banyak dari mereka yang menganggap kami Yang membahas polemik nasab habaib Ini karena ada unsur adu domba Perlu anda-anda ketahui Bahwa kami membahas polemik nasab habaib Bukan karena kebencian Bukan karena kedenggian Bukan karena mengadu domba Bukan Akan tetapi kami membahas polemik nasab Ini karena memerangi ajaran feudalisme Yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh agama Islam Baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW Saya tanya kepada antum-antum Yang mengatakan kepada kami Sebagai kelompok yang adu domba Sebagai kelompok yang iri dan dengki Ketika ada habib Yang membawa-bawa darah Rasulullah di dalam dirinya Padahal dia terjerat hukum Dan diadili di pengadilan Tapi membawa darah Rasulullah SAW Mengaku-ngaku Membawa darah Rasulullah SAW Apakah ini bukan ajaran feudalisme Jelas ajaran feudalisme Ini yang kita perang Ini yang kita basmi Apakah ketika habib Mengatakan bahwa Satu habib yang 70 ulama Atau 70 kia yang alim Ini masih kalah mulianya Dengan habib Satu yang buduh Apakah ini bukan ajaran feudalisme Jelas Ajaran feudalisme Yang ditentang oleh Al-Quran Yang tidak pernah diajarkan Oleh Rasulullah SAW Ini yang kita perani Ini yang kita perani Apakah ketika ada habib Yang mengatakan bahwa Ya Fakih muqodah Ini derajatnya Kewaliannya Di atas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Bahkan cenderung memocokkan Atau merendahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Apakah ini bukan ajaran feudalisme Jelas Ajaran feudalisme Ya Ini jelas Ajaran feudalisme Ini yang kita Perani Ini yang kita basmi Ya Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Ajaran feudalisme ini adalah jelas Dilarang oleh Agama Baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam Hadis Sudah berkali-kali saya katakan bahwa Ya Yang membedakan kita Adalah Ketakuan kita Inna akrumakum Endallahi akurkum Jadi Semuanya sama Yang membedakan Adalah ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi pun juga Pernah jelas Ya Maksud saya Nabi pun juga Pernah menjelaskan Ingat Tidak ada Kelebihan Bagi orang Arab Atas orang Ajam Atau selain Arab Dan tidak ada Kelebihan Bagi orang Ajam Terhadap Atau atas orang Arab Walali ahmaru Ala aswada Dan tidak ada Kelebihan Bagi orang yang Berkulit merah Atas orang yang Berkulit hitam Walau aswada Ala ahmaru Illa Bitaqwa Dan tidak ada Kelebihan Orang yang Berkulit hitam Atas Orang yang Berkulit Merah Kecuali Ketakwaannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ingat Yang kita Perangi Yang kita Basmi Adalah Ajaran Feudalisme Yang Acapkali Digembur-gemburkan Oleh Para Habak Itu Ingat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh